Hai 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 baik lagi di channel bgb PSSI dilakukan menjalin komunikasi dengan Pemprov Kalimantan Timur federasi mengajukan permohonan agar mendapat lahan untuk dibangun training ground Kekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan federasi berencana membangun fasilitas bagi timnas Indonesia di Kalimantan Timur karena daerah tersebut akan jadi bukota negara Kabarnya PSSI menginginkan lahan setidaknya 20-30 hektare untuk dibangun training center Iya PSSI mengajukan permohonan hibah lahan ke Pemprov Kalim untuk kawasan training center timnas Indonesia kata Yunus Nusi pesan singkat Kenapa disana kan ibu kota negara pindah ke Kalimantan Bangunnya saja lebih dari setahun jadi rencanakan sekarang imbunya Selain dengan Pemprov Kalimantan Timur PSSI juga menjalin komunikasi dengan kementerian olahraga dan pemuda Kemenpora serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Hal ini dikarenakan federasi tidak bisa berdiri sendiri mewujudkan fasilitas tersebut 2 tahun lalu PSSI telah berencana membangun training ground di sekabumi Jawa Barat Tapi wacana itu batal terrealisasi karena faktor jarak yang terlalu jauh Kebutuhan akan training center memang sangat penting Beratih timnas Indonesia Sinta yang telah meminta fasilitas tersebut ke PSSI Agar timnas beruasa menjalani latihan Sinta yang menyatakan fasilitas dan lapangan latihan wajib dimiliki PSSI Guna mengembangkan potensi pemain Hal itu akan berimbas pada peningkatan prestasi timnas di masa depan Terima kasih telah menonton!